Halo guys, selamat datang di The Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini Bentar, bentar, bentar Oke guys, kita disini pengen beritahu kepada kalian semua Yang kita udah buka account TikTok yang baru Yaitu Tokebarang Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual disana Dan juga tanda support kalian kepada kita Sila follow kita disana Dan juga dalam masa yang sama Kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik Untuk kita reaksi guys ya Jadi jangan lupa follow kita disana ya Pakcik ya Yes, jangan lupa follow Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik Dan juga Ari Lee Assalamualaikum guys Semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan kita informasi Jujur aja guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini Sehingga ke hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini terkeren Terkeren, terkeren, apa saja yang positif bakal kita Yes guys, itu kali ini guys ya Karena sekarang ini musim durian guys ya Kalau di Malaysia, di Indonesia ya Malah banyak yang mempertikaikan juga keenakan dari mana-mana negeri ya Tentang durian ini Tetapi ya daripada channelnya Egrozin Ini yang mana Durian musangking bus durian hitam Siapa pun nanya Kenapa durian Indonesia kalah dari Malaysia Bilangnya ya Jadi bagi aku Pakcik Rasa durian itu sama kok kamu Lihat juga guys Oh iya Kamu memang penggemar durian lah Kalau dia ada jenisnya juga Tapi ikut cita rasa juga Ada yang sukakan macam jenis durian hitam Durian musangking Ataupun 24 Ataupun kampung Kamu kalau milih durian itu Kamu pilih yang apa? Rasa pahit-pahit, manis-manis atau gimana? Manis Manis dan ada sedikit pahitnya Oh gitu Kalau aku itu Makan durian itu enggak Enggak terlalu Terlalu lah Karena pandai juga aku itu Enggak suka baunya Iya Iya Dia ada sedikit bau yang Dia enak Tapi Yang enggak terlalu Dia enggak bisa lama lah Kalau aku enggak bisa lama Tapi itu Lihat grade juga Kalau jumpa yang jenis durian kampung Durian kampung ini ada jenis yang Apa? Duriannya kecil aja Tetapi isinya itu penuh Dan kalau dimakan dulu Nikmatnya itu Ya Allah luar biasa banget guys Nikmatnya itu gimana? Gimana kamu mendefinisi Nikmat durian itu ya? Aku sebenarnya kok enggak paham nih Kenapa orang suka banget Makan durian yang Aduh Oh enak banget Kalau ada disana Kita mesti cari durian Dia begini Ada Ada beberapa durian itu Yang rasanya seperti Kelat gitu Kelat dan baunya macam Enggak seru nih Tapi ada yang Beberapa jenis durian Enggak seru Ada beberapa jenis durian Yang bila kita makan itu Rasa keempukannya Rasa manis-manisnya juga Empuk ya? Ada beberapa jenis guys Ya aku kemarin makan Aku kemarin makan durian itu gurih Jenis apa? Ya maksud aku itu kuenya Udah digoreng Gorengan Itu Gurih itu ya Jadi guys Ayo kita dengerin sama-sama ya Kenapa durian Indonesia Kalah dari Malaysia itu Siapa pencinta durian Disini guys Gak ada Gak ada guys Support ya guys Please Oke Tiga dosa Tengok Halo Sobat Agro Selamat datang Kembali di channel youtube Agrozin Mantap Jangan lupa untuk follow Agrozin Siapa sih disini Yang gak suka Sama buah durian Akhirnya jenis Nah Sobat Agro Durian ini Menjadi salah satu Buah favorit Khusususnya Untuk Masyarakat Di Indonesia Baunya yang sedikit Lebih tajam Dan khas Tersebut Ini membuat banyak orang Menyukainya Ya Meskipun Gak semua orang Mungkin ya Yang menyukai buah durian Nah Buat kamu para pecinta durian Pasti sudah gak asing Dengan Kedua jenis Durian super ini Yaitu Ada durian Duri hitam Dan juga Durian Mosan Black tone Kedua jenis durian tersebut Ini sama-sama Berasal dari Malaysia Kedua jenis durian ini Merupakan durian Unggulan Dengan cita rasa Serta aroma Yang pastinya Sangat-sangat Reset Nah Jika kedua jenis durian Yaitu durian Musangking Dan durian Duri hitam ini Kita bandingkan ya Kira-kira Mana sih Yang lebih unggul Dan rasanya Lebih leset Yuk kita simak Dan kita kenali Satu-satu The King of Fruit Mantap channelnya Guys Bukasih guys Tapi kalau aku Aku kurang Kurang minat Dengan musangking Guys Kerana Apa terlalu Rasanya terlalu Tajam Tajam Dan harganya juga Lekton Versus musangking Salah satu buah tropis Yang sangat populer Di dunia Julukannya adalah Si Raja Buah Atau The King of Fruit Label tersebut Disematkan pada durian Karena bentuk buahnya Yang besar Dan dikelilingi oleh Duri Kepopulan Duri di dunia Bukan hanya Karena banyak pengamarnya Buah yang memiliki Aroma yang unik Ini juga Kerap kali Dibenci Ya Durian memang Memiliki tekstur Buah halus Dan lembut Aras manis Dan aroma khas Yang sedikit lebih tajam Yang membuat orang Sangat mencintainya Ataupun Sangat antipati Buah durian Banyak tumbuh Di wilayah Asia Tenggara Bahkan Di beberapa wilayah Seperti Indonesia Malaysia Thailand Durian Menjadi komoditas Buah paling terkena Sobat Agro Ada banyak jenis durian Dengan ciri khasnya Masih-masih Namun Ada dua jenis varietas Yang paling unggul Dan terkenal Dengan durian sultannya Yakni Durian blackthorn Alias Duri hitam Dan durian musangki Bingung Apa sih Yang membedakan Keduanya Ciri khas Durian duri hitam Dan musangking Duri pada buah durian Duri hitam Berwarna kehitaman Di bagian ujungnya Dan tidak terlalu tajam Duri hitam pada buah ini Menjadi ciri khas Yang tidak dimiliki oleh Buah durian Manapun termasuk musangking Durian duri hitam Memiliki daging buah Yang lebih tebal Warnanya kuning Kau masih Kedek banget Kukurannya juga Lebih besar Dan memadati Bagian dalam buah durian Aromanya pun jauh Lebih kuat Dan menyenang Dibanding jenis durian lainnya Sementara itu Durian musangking Terkenal memiliki Penambahan fisik Yang menarik Karena juring Pada kulitnya Terlihat rapi Yang kedua Yaitu cita rasa Soal rasa Kedua jenis durian ini Sebenarnya Sudah tidak perlu Diragukan lagi Keduanya merupakan Durian unggulan Yang sudah Memenangkan kejuaraan Si duri hitam Memiliki daging Yang terasa manis Legit Dan ada sedikit Rasa pahit Oh ini kamu punya Kedika disambat Daging durian Terasa lumer di mulut Dagingnya mengeluarkan Aroma yang sangat khas Harum Tetapi tidak terlalu tajam Sehingga tidak akan Mengganggu Indra penciuman Bagi kamu Yang tidak suka durian Detail banget ya Ceritanya Sementara itu Musangking memiliki Daging tebal Dan berwarna kuning Terlalu menyala Rasanya manis Dan ada sedikit Pahitnya Dengan tekstur Yang krimi Tapi kadang Banyak juga Pahitnya Musangking Makan makan Duri hitam Tergolong durian Yang gencah Atau mudah Berbuah Jika dirawat Dengan baik Kamu bisa Memanen durian Saat tanaman Sudah berumur 3 hingga 4 tahun Setelah tanam Jika bibit Yang digunakan Merupakan bibit Okurasi Atau tempel Waktu panen tersebut Terbilang lebih cepat Dibanding jenis durian Lainnya Yang biasanya Baru bisa dipanen Setelah Ini benar-benar Gila Pokoknya itu Rendah banget Betul Rendah Wah ada yang booking Udah ya Wah ada nama Udah guys Ada nama Oh gitu Ini tulis Ini siapa punya Tapi jangan khawatir Ya Subetagro Saat ini Sudah banyak sekali Yang menggual Durian duri hitam Dan musangking Di Indonesia Harga rata-rata Untuk durian duri hitam Terbaik Yaitu Rp650.000 Rupiah Per kilo Sedangkan Untuk durian Musangking Minimal Seharga Rp250.000 Rupiah Per kilo Mahal banget guys Nah Subetagro Itulah tadi Perbandingan Si Raja Buah Durian duri hitam Dan durian musangking Pastinya Keduanya Sama-sama Unggu Dengan cita rasa Yang sangat lezat Nah Tertarik untuk Mencobanya Subetagro Semoga informasi Pada video ini Dapat bermanfaat Untuk Subetagro Semuanya Dan sampai ketemu lagi Di video-video Menarik lainnya Aku punya Bye-bye Mantap Terima kasih Buat hostnya Yang mungkin Kemungkinan besar Raja Durian juga Tetapi Kalau Pemenangnya itu Kalau dari segi harga Ya Blackton guys Ya benar-benar Tapi kita Aku sebenarnya Masih lagi Gak Dapat nih Tapi Orang bilang Di Indonesia itu Banyak udah yang Durian-durian Yang ada yang orang Cakep Apa Durian Bukan Bandung Ada Durian di Malang Gak tau aku Tapi yang paling penting Durian itu udah Ada Mereka udah Bikin durian itu Seperti Sudah mix Kayak gitu Becet Oh Yang Durian Kawin Namanya Ya tapi Yang Indonesia punya Dan juga Malaysia punya Ada Aku pernah terlihat Guys Tapi Tapi itulah Ini sebenarnya Branding guys Namanya Musangking Blackton Nama itu aja Ada juga Yang udah Yang Aku pernah Nampak Bilang Blackton Tapi bukan Yang bilang Musangking Tapi bukan Ya Banyak yang gitu Kalau di Tempat aku itu Banyak yang udah Campur nih Campur ya Mereka campur Musangking Dan juga itu Dicampur Tiba-tiba Namanya udah lain Gitu Nah Tapi kalau Di Sabah Tempatku ini guys Yang aku pernah Rasa paling enak Itu Durian Ranau Durian Ranau Nah Di Ranau Punya durian Dia di bukit guys Durian bukit Enak banget guys Kan sebab Sebab dia terlalu Fresh gitu Ya Dia Ditanam di tempat sejuk Ada rasa Kubis-kubis Gak Gak ada Gak ada Gak ada guys Kalau kamu datang sini Kamu kena try Durian Thailand guys Ini ada faktanya Baji ya Durian Thailand gak enak Waduh Fakta dari mana tuh guys Durian Thailand Memang gak enak Tau gak Gak enak Kalau orang itu Gak datang disini Salah Benar-benar nih Gak akan bisa lawan Lokal Malaysian punya Durian Thailand Lagi enak Durian Indonesia Dan juga Durian Malaysia Waduh Waduh Tapi dari Segi harga Dia menang guys Karena dia Pengeluar paling besar Sampai ke China Betul Tapi kalau dari segi Tekster dan enak Gak enak Thailand Waduh Mungkin enak Mungkin enak juga Kalau kamu ada Mungkin itu gratis Ya sebab aku selalu terima Secara gratis Durian Thailand Jadi enak Tapi durian Thailand Isinya besar ya kan Dia jenis yang Kecil Kecil Cuma isinya banyak Bijinya kecil Dia kuning-kuning begitu Teksturnya Durian Thailand Seperti tom yum Wah Rasa seafood itu Rasa seafood ya Durian Thailand Rasa seafood guys Waduh Unik guys Rasa udang ya Wah Gila Itu enak sekali Kalau Rasa cumi-cumi Ada rasa cuminya Ada rasa udangnya Itu namanya Durian Thailand Tom yum ya Memang Wah Rare Pengen rasa nih Durian Thailand Tom yum ya Mantap Mantap Wah Kelat-kelat Tapi ada rasa tom yumnya Wah Gitu ya Ada rasa jahenya Serainya Gitu Mantap Jadi guys Tapi Ada yang satu claim guys Ada satu negara Yang claim bilangnya Tempat mereka juga Penghasil durian Dimana tuh Singapura guys Jadi aku itu kaget Banget Dimana Mereka tanam Mungkin di Marina B kali Kali Jadi guys Masih kepada kalian Yang udah nonton video ini Sehingga habis bersama dengan kita Apa saja yang kita katanya Minta maaf lah Kalau kita tersalah kata Teruslah bahasa juga Ini perkongsian guys Tentang Gitu ya Untuk kali ini Sekiranya kalian ada lagi Seberang video Untuk diriasi Just comment Insya Allah Kami yang cepat terbaik Untuk Menerseskan video-video anda Yang begitu saja Sekali ini See you for the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh